Hai teman-teman, ketemu lagi di video aku Lian Nova. Di video ini kita akan ngobrolin tentang pentingnya membuat asuransi pendidikan anak. Seperti yang kita ketahui, untuk dua dana ini ya, pendidikan dan kesehatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Apalagi di Indonesia ya, pendidikan itu peningkatannya setiap tahun bisa di atas 10%. Tentunya ini membuat kita, para orang tua, disarankan untuk menyiapkan dana pendidikan anak sedini mungkin. Jadi kalau bisa nih ya, anaknya baru lahir, baru brojol, punya akta itu langsung disiapin pendidikan anaknya ya. Nah, jadi kita tidak hanya berbicara mengenai dana, tentunya kita juga harus berbicara mengenai proteksi dana yang kita siapkan tadi. Nah, saya yakin di luar sana orang-orang tua tentunya sudah pasti menyediakan dana pendidikan anak buat masa depan anaknya yang lebih baik. Akan tetapi, dana pendidikan anak ini tentunya harus dilindungi, dikasih proteksi ya. Makanya di sini ada namanya istilah dari asuransi pendidikan anak. Sebenarnya tujuan dari asuransi pendidikan anak ini bukan hanya menyiapkan dananya ya. Karena dananya saya yakin orang tua di luar sana tentunya sudah siapin. Nah, tujuan dari asuransi pendidikan anak ini adalah untuk menjaga agar dana yang sudah kita siapkan tadi itu memang bisa dipastikan akan tercapai untuk pendidikan anak. Artinya sepanjang perjalanan kita menyiapkan dana pendidikan tadi ketika terjadi resiko. Nah, di sini kan kalau ceritanya pendidikan anak tentunya yang cari nafkah, yang cari uang itu kan orang tua ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya terjadi apa-apa sama orang tua tentunya ini akan bermasalah terhadap ekonomi keluarga dan nantinya akan berdampak pada si anak. Nah, jadi di sini sebenarnya tujuan utama dari asuransi pendidikan anak adalah memastikan ya. Sehingga ketika terjadi resiko sepanjang perjalanan ya, anak kita ini masih kecil ya. Sepanjang perjalanan kita menyiapkan dana pendidikan anak ya, ketika terjadi resiko baik itu yang tidak kita inginkan ya, seperti yang baru-baru kejadian juga ya, seperti almarhum Vanessa Angel dan suami. Nah, bayangin anaknya masih kecil ya, si Gala. Nah, bagaimana gitu ke depannya tentunya ini kan akan putus ya, dana yang tadi disiapkan akan putus. Kenapa? Karena yang mencari nafkah itu adalah orang tua. Nah, tujuan dari asuransi pendidikan anak ini adalah menjaga itu. Sehingga orang tua di luar sana yang mungkin menyediakan, menyiapkan dana pendidikan anak dalam bentuk apapun ya, baik itu tanah mungkin, properti, atau segala macam lah aset ya, yang akan menghasilkan ketika terjadi resiko, itunya tetap tidak terganggu ya, asetnya tidak terganggu. Sehingga tujuan dari niat mulia orang tua tadi ya, itu tetap tercapai, seperti itu. Kali ini aku mau kenalin ya produk baru yang luar biasa dari Prudential, yaitu Purucerah. Jadi Purucerah ini adalah asuransi pendidikan anak yang terbaru dari Prudential. Jadi asuransi Purucerah ini punya dua manfaat utama ya, jadi kalau kita lihat dari segi dana yang akan dikeluarkan, itu ada dua dana. Yang pertama adalah dana, seperti dana pangkal sekaligus atau dana sekolah sekaligus. Nah, ini angkanya yang cukup besar ya, jadi sekali keluar nih pada saat pencairan dana mau sekolah ya. Nah, jadi nanti di awal ditentuin nih, ini kira-kira mau keluarnya pada saat kapan? Pada saat masuk SMA kah atau pada saat masuk kuliah kah, terserah. Jadi dari awal sudah kita tentuin. Nah, jadi nanti pada sepencairan dana, itu akan keluar dana bulat plek gitu ya, dana yang cukup besar ya. Itu dana sekaligus, namanya dana pangkal sekolah. Kemudian nanti setelah itu ada namanya dana bulanan yang akan dikeluarkan. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama adalah dana yang pangkal yang keluar ya, itu dana sekaligus yang akan diterima oleh orang tua. Yang kedua adalah dana bulanan. Jadi dana bulanan ini akan dikeluarkan sama prudensial setiap akhir bulan ya, selama 4 tahun bayangin. Nah, jadi kalau misalnya nih dananya diperuntukkan untuk kuliah, sangat cocok sekali. Kenapa? Karena kan kuliah rata-ratanya 4 tahun ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan dikeluarkan setiap bulan ya, selama 4 tahun loh. Nah, artinya ini akan sangat membantu ya, karena kalau kuliah biasanya kan jauh dari keluarga ya, biasanya nih. Nah, terus kan dana yang cukup besar adalah dana biaya hidup ya, kalau uang kuliah kan bayar 1 kali semester atau 1 kali 1 tahun seperti itu ya. Tapi kalau untuk bulanan kan harus dikeluarin nih setiap bulan gitu. Makanya ini sangat-sangat membantu sekali bagi para orang tua untuk meringankan beban biaya hidup anak pada saat nanti sekolah atau kuliah seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya berbicara mengenai manfaat ya, yang namanya asuransi tentunya ada santunan untuk meninggal dunia. Ya, ini kita tidak ada yang inginkan ya, tapi namanya usia kita tidak ada yang tahu nih. Nah, apabila pemilik asuransi ya, ini kita ceritanya pemilik asuransi berarti anak ya, itu pendek nih usianya. Nah, maka berapa premium yang telah disetor itu akan dikembalikan seluruhnya. Kemudian, apabila terjadi sesuatu sama orang tua, ada tiga hal. Yang pertama meninggal dunia, cacat tetap total, dan sakit kritis. Nah, ini dana yang tadinya kita rencanakan misalnya nih bayarnya sekian tahun. Nah, itu akan dilanjutkan oleh prudensial. Jadi, prudensial ini akan digantikan seperti orang tua pengganti ya, jadi dana pendidikan anak yang direncanakan di awal itu akan tetap terlaksana atau tetap terwujud ya, seperti apa yang direncanakan seperti itu. Nah, yang lebih luar biasanya lagi adalah produk ini pembayarannya bisa mulai dari 5 tahun. Iya, jadi teman-teman bisa pilih nih, pembayarannya boleh 5 tahun atau berapa tahun gitu ya, pokoknya dimulai dari 5 tahun atau berapa lama dia mau dicairkan. Contoh ya, pencairan tercepat itu adalah 8 tahun. Ya, pencairan tercepat adalah 8 tahun. Jadi, kalau mau bayar 5 tahun, paling cepat cair itu 8 tahun. Ada dua pilihan, mau bayar 5 tahun aja atau 8 tahun sampai mau cair, seperti itu. Saya kasih ilustrasi yang kedua ya. Contoh ini teman-teman mau cairnya 10 tahun ke depan, maka pilihan bayarnya ada dua. Yang pertama, 5 tahun bayar aja atau 10 tahun bayar, jadi sampai mau cair itu dia bayarkan, seperti itu. Saya kasih ilustrasi lagi nih, kalau misalnya mau cair di 13 tahun ya, nah ada dua cara pembayaran. Yang pertama, bayar 5 tahun aja atau 13 tahun bayar, seperti itu. Saya kasih lagi ilustrasi biar makin paham ya. Mau cairnya kapan, mau cair 15 tahun, berarti cara pembayarannya ada dua. Yang pertama, mau bayar 5 tahun aja atau mau bayar 15 tahun aja, seperti itu. Paham ya, kira-kira ya. Nah, teman-teman ini premia sangat terjangkau, dimulai dari Rp17.500 per hari atau Rp500.000 per bulan. Apabila teman-teman ingin bertanya, boleh kasih pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!